Setelah melakukan proses syuting semenjak 2017 lalu Sebuah film horror yang diangkat dari kisah nyata Urban Legend di Kendari merupakan karya anak lokal Tidak lama lagi akan dapat dinikmati di layar lebar Film yang berdurasi 80 menit tersebut diangkat dari sebuah kisah nyata Yang terjadi di tahun 2013 merupakan fenomena horror di salah satu bekas rumah sakit umum Kisah horror tersebut diambil dari cerita seorang ibu yang mengaku melihat rumah sakit yang masih melayani pasien seperti biasa pada malam hari Bahkan membawa anaknya untuk berobat padahal rumah sakit sudah tidak beroperasi lagi Anak sang ibu itu meninggal dunia pada saat akan hendak menembus resep obat di seberang jalan yang diberikan oleh dokter yang merupakan penghuni bangunan rumah sakit lama itu Pelakang pembuatan film ini simple, jadi kan teman-teman sudah tahu bahwa di tahun 2013-2013 kisah ibu dan anak yang kita angkat di awal cerita itu kan Itu kan heboh Nah jadi ceritanya kalian tahu film Molulo 1 enggak? Yang sempat tayang 2018 ada Molulo yang rame sekali film Molulo 1 Nah waktu kita syuting itu 2017 kita lewat itu di depan rumah sakit yang sudah dibongkar rumah sakit RSUD provinsi Kemudian sutradara kacau bilang Ed ini bisa nih kalau kita ada nangis-nangis kita bikin film indie tentang rumah sakit ini gitu loh Urban legend ada cerita begini-begini, oh iya kak yaudah Jadi cuman dari kayak celetukan ringan gitu akhirnya kita pulang ke Jakarta kita saling ngobrol gimana ini Jadi coba aja dibikin ya, ayo dibikin Akhirnya kita kumpulin dana nah ini makanya istilah secara ini adalah kita tidak disupport dengan PH dari dana-dana besar Jadi kita kumpul dana seadanya dari teman-teman ada yang bantu kita bikin film Nah jadi idenya cuman-cuman kita lewati rumah sakit itu dan kita coba realisasikan gitu Kita ganding teman-teman komunitas film dari Kendari ini, Ohio Film khususnya Pada saat dilaksanakan pemutaran perdana di salah satu bioskop di Kendari Yang rencananya bulan Agustus mendatang, para penonton diharuskan mematuhi protokol kesehatan Hardiono melaporkan dari Kendari Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini Saya dan tim redaksi yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat beraktifitas, dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!